Pemirsa pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari lingkup terkecil di masyarakat, yakni keluarga. Dengan penanaman karakter sejak dini dalam keluarga, akan tercipta sumber daya manusia yang unggul sebagai modal untuk membangun negara menjadi bangsa yang besar. Menurut Dandim 1611 Badung Letkol Infantri Imade Alit Yudane, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam penanaman karakter bagi generasi muda. Dalam keluarga, orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada putra-putrinya, seperti disiplin, kejujuran, rasa tanggung jawab, etos kerja keras, dan jiwa gotong royong. Selain menanamkan nilai-nilai moral yang baik, dalam keluarga juga bisa ditumbuhkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat untuk melaksanakan bela negara. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita bangun bela negara itu, rasa cinta tanah kita, dari lingkungan kita dulu, yang terkecil, yaitu keluarga. Karena pemangunan karakter itu bermula dari keluarga, karena bangsa ini perlu orang-orang yang berkarakter berdua nasionalisme. Sehingga nasional ini sangat dibutuhkan untuk membesarkan negara kita. Negara tidak bisa besar kalau kita tidak punya karakter yang benar-benar diandalkan untuk menjadikan negara yang menjadi besar. Jika, jiwa besar timbul dari hati yang paling dalam. Ditambahkannya, masyarakat Indonesia memiliki karakter tersendiri yang unik dan berbeda dari negara-negara lainnya di dunia. Hal inilah yang perlu ditonjolkan dan dimanfaatkan demi kemajuan bangsa dan negara. Pihaknya mengajak generasi muda untuk memanfaatkan waktu dan peluang yang ada untuk bersama-sama membangun negara sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing.